yo bagi-bagi resep lagi ya ini jamur tungku ya tapi yang masih segar nah ini ini daging cumi-cumi ya pacau juya yang udah digiling nah ini tepung maizena terus caranya mudah sekali untuk langkah pertama ini jamur anda cuci bersih Hai pertama-tama kita olesin pakai tepung ya karena supaya biar melengket sedikit aja sedikit aja diolesin tepung sedikit aja ya sedikit sekali setelah diolesi tepung secara merata semuanya diolesin nah kalau masalah ini ini bisa diganti dengan daging ayam cincang kalau makan babi ya bisa diganti dengan daging babi cincang bisa dikasih ayat ikan giling dan juga bisa pakai daging sapi giling caranya mudah sekali jadi caranya begini Hai sangat mudah sekali dan simpel Hai nah usahakan untuk merata supaya hasilnya lebih cantik nah seperti ini ya kalau untuk yang ini bisa diganti jamurnya pakai tahu juga boleh tahu kering tahu bahasa juga boleh sep sesuai selera aja ya tapi kalau makan tahu teruskan bosan nah semuanya diisi ya nah ini hasilnya seperti ini seperti ini Oke sekarang kita bikin sausnya ya ada apa gula-gula pasir ya bisa ini saus Abalon minyak wicen sama penyedak merasa ayam Oke ini sendok teh yuk Hai sedikit aja enggak cukup satu sendok terus saus Abalon hai 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 Oke sos Abalonnya satu sendok teh setengah ya oke satu sendok tes setengah gula pasir Hai nah sedikit ya ditambah hai 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 penyedak rasa ayam tinggal so banyak-banyak setengah ya tapi ini sendoknya sekali perlu dingat harus disesuaikan dengan selera masing-masing sama kecap asin tapi ini tetap kecap ikan tapi seharusnya kecap asin satu sendok teh saja oke untuk bumbu selanjutnya mudah sekali ambil tiga siung bawang putih cincang halus panaskan wacan atau teflon ditumis dulu bawang putihnya setelah bawang putihnya dimasukkan bumbu yang udah kita setkan tadi kita masukkan lalu ditambah sedikit air kemudian Hai Tenteng ini aku goreng ya tapi perlu digaris bawahi waktu kita menggorengnya itu pakai sedikit sekali minyaknya ya jangan reng goreng ayam Nah kita sama masa pertama memberikan apinya biar panas dulu ya minyaknya sedikit sekali ini tadi sisa untuk menggoreng ini nah ini sebelum kita mau masak sayur sayur harus direndam kurang lebih 15-20 menit setelah itu dicuci bersih sampai 2-3 tiga kali ganti airnya setelah itu ini cincangan bawang putihnya tadi kita masukkan ya kita masukkan semuanya kok enggak jatuh ya harapnya mau ini ini kopinya reda-reda oke setelah pancinya panas kita habis sedikit dikecilkan kepingnya ya tumis dulu tumis-tumis tumis-tumis ditumis sampai harum dulu nah kalau udah tercium bau harum baru kita masukkan sausnya yang tadi udah kita siapkan oke dikecilkan dulu abinya ditambahkan air ya jangan lupa ditambahkan air mudah sekali saya jamin kalau kalian bisa masak enggak nyatuh tergantung dari peahli masakan kita ya kalau memang karakternya bisa masak ya rasanya enak kalau kurang bisa masak ya rada-rada gimana gitu oke kita kasih air secukupnya kita bidikan lagi apinya nah lalu seperti apa lanjutannya kita masukkan bahan tadi nah ketika di dalam panci ininya harus diatas ya ininya harus diatas nah biarkan api sampai air sampai mendidih terlebih dahulu setelah airnya mendidih baru kita kecilkan apinya tutup pancinya masak selama 7 menit setelah itu matikan api siapkan dipiring dan siap untuk disajikan thank you selamat menikmati